Pendekar Gurun Neraka Jilid 19 Kok bun seperti ditampar mukanya dan Panglima Tinggi Besar itu memandang bukong dengan meti melotot? Sama sekali dia tidak mengira bahwa jenderal muda ini akan memergunakan janji yang tadi telah diucapkannya itu sebagai senjata bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Panglima Muda ini tidak dapat berbuat apa-apa dan seperti orang-orang lainnya pula, dia hanya dapat berdiri mematung memandang kebakaran yang terjadi di atas laut itu dengan metu terbelalak. Demikian pula halnya bagi semua orang yang ada di tempat itu. Mereka ini pun terpaksa cep celaka palias tidak mampu berkata apa-apa lagi ketika mendengar ucapan Yap Go Answe terhadap Kok Chiang Kun tadi. Akibatnya, karena sekarang tidak ada orang yang mencegah, maka kebakaran besar yang melanda kapal-kapal perang itu pun menjadi semakin hebat. Api bergulung-gulung dan asap hitam membubung ke langit. Udara seketika menjadi gelap, seperti gelapnya hati orang-orang itu sendiri yang melihat betapa kapal yang telah mereka buat secara susah. Payah itu sekarang dibakar mentah-mentah oleh Yap Go Answe, pucuk pimpinan mereka sendiri. Siapa tidak akan terkesima? Sepuluh ribu pasukan itu bahkan terpuka seperti orang mendapat mimpi buruk. Dan agaknya baru kali ini terjadi di atas bumi sebuah peristiwa yang demikian langkanya. Seorang jenderal besar membakar armada lautnya begitu saja. Namun, siapa berani memprotes? Yap Go Answe telah dengan amat jardiknya menjebak mereka ke dalam janji yang tak dapat ditarik kembali. Mereka tadi telah mengatakan siap berkorban, baik harta maupun nyawa. Dan kini janji itu dipergunakan oleh jenderal besar mereka untuk menguji. Berat memang, akan tetapi apa mau dikata. Ludah yang tetap dikeluarkan tak mungkin lagi dijelat kembali. Apalagi sebagai anak buah Yap Go Answe yang amat teguh memegang janji, maka penjelatan kata-kata bagi mereka adalah tabu. Biarlah, kalau Yap Go Answe menghendaki kapal-kapal perang itu dibakar, tentu ada tersembunyi suatu maksud di balik perbuatan jenderal muda itu. Maka satu-satunya jalan paling baik bagi mereka sekarang ini adalah menunggu. Menunggu sampai habisnya kapal-kapal itu terbakar api yang meraja lelah. Dan akhirnya, setelah keadaan ini berjalan hampir tiga jam lebih, seluruh kapal perang itu pun musnahlah. Yang tinggal sekarang hanyalah sisa-sisa papan yang terapung-apung lemah di atas air, tanpa kelelahan. Dan semua metu kini ditujukan ke arah Yap Go Answe yang berdiri tegak di atas batu karang itu, pandangan metu yang penuh tuntutan untuk segera memperoleh jawaban. Bukong memutar tubuhnya, balas menyapu semua orang yang berada di bawah dengan sinar matanya yang seperti lampu sorot itu dan akhirnya dua bola metu naga ini berhenti di depan kokun, membuat panglima tinggi besar itu tercekat dan surut selangkah tanpa dirasa. Kehebatan sinar metu jenderal muda yang gagah perkasa ini benar-benar mengerikan, membuat seram dan berdirinya bulu tengkuk, seperti melihat metu seekor naga sakti sendiri. Oleh sebab itu, Bukong melunakan sinar matanya, namun dengan suara keren dia mulai berkata, Kok Ciyangkun, bukankah engkau sedang menunggu-nunggu jawaban dariku tentang semua kejadian ini? Kenapa diam saja? Kalau mau bicara, bicaralah keluarkan semua isi hatimu. Kokun menjadi berani mendengar perintah ini, maka dia cepat memberi hormat sambil maju ke depan. Go Answe, karena aku khawatir salah bicara, maka terpaksa menutup mulut. Sekarang karena engkau sendiri memberi izin kepadaku untuk melepaskan semua penasaran ini, maka legalah hatiku. Hanya satu saja pertanyaan yang ingin kuajukan di sini, yakni, atas dasar apakah engkau menyuruh bakar semua kapal-kapal? Perang kita. Ucapan ini diserukan dengan suara lantang sehingga semua orang dengar, dan bukong melihat betapa semua orang menganggukan kepala tanda setuju dengan pertanyaan panglima tinggi besar itu. Hem, hanya inikah pertanyaanmu, Kok Ciyangkun? Tidak ada yang lain? Tidak, Go Answe. Hanya inilah pertanyaanku yang agaknya juga merupakan pertanyaan bagi semua prajurit kita. Jawaban dari pertanyaan ini akan mencakup semua tanda tanya bagiku dan tentunya juga bagi semua orang Kok Hun menjawab dengan suaranya yang nyaring dan kembali orang-orang di bawah menganggukan kepalanya. Hem, baiklah bukong mengangkat tangan kirinya. Dan tiba-tiba sinar matanya mencorong berkilauan, membalik menghadapi 10 ribu pasukan yang berada di bawah, kemudian dengan suaranya yang menggetarkan dinding karang jendera muda ini berseru, pasukanku yang gagah perkasa bukankah kalian pun mempunyai pertanyaan yang sama dengan Kok Ciyangkun tadi? Nah, karena aku harus segera menjawab pertanyaan ini, sekarang kalian dengarlah. Dengarlah baik-baik. Pemuda itu berhenti sejenak mengumpulkan semangat dan semua orang melihat betapa tubuh pemuda itu tiba-tiba bergetar aneh. Lalu, dengan seruannya yang penuh tenaga sakti, jenderal muda ini melanjutkan. Pasukan Yueh yang gagah berani, sebenarnya jawaban bagi kalian sudah terpampang jelas di depan meta. Akan tetapi, karena kulihat kalian masih belum mengerti, maka biarlah kuterangkan di sini. Pertama-tama, pembakaran kapal-kapal itu sebenarnya bukan lain adalah demi semangat perjuangan. Kalian dengar. Hal pertama adalah demi semangat perjuangan. Mengapa ku katakan demi semangat perjuangan? Kalian dengarkan saja dan nantipun kalian semua akan mengerti. Ini adalah hal yang pertama. Sedangkan hal yang kedua adalah untuk membuktikan apakah janji-janji kalian bukan omong kosong belaka. Bagi seorang para jurid yang siap tempur di Medan Laga, tekat yang bulat amat diperlukan sekali karena dengan tekat inilah kita akan memperoleh kemenangan. Dapat kalian bayangkan, kalau seorang para jurid bilang putih di depan komandan padahal ternyata hitam ketika berada di belakang komandan, maka hal demikian membuktikan belum adanya keserasian yang dibicarakan dengan kenyataannya. Oleh sebab itu, karena aku tidak mau kalian bersikap demikian, maka sengaja ku sudutkan kalian pada keadaan yang seperti sekarang ini. Kalian sendiri telah berjanji untuk siap mengorbankan harta dan nyawa, maka musnahnya kapal-kapal itu seharusnya tidak membuat kalian kecewa. Apalagi, kalian pun telah mengatakan siap bertempur sampai titik darah terakhir. Nah, bukankah semuanya ini yang mendorong aku untuk melenyapkan kapal-kapal perang itu? Bagi kita, kapal-kapal ini sudah tidak berguna lagi dan layak dimusnahkan. Ahaha semua orang terkejut dan kokhun mengeluarkan seruan keras. Go Answe, siapa bilang kapal-kapal itu sudah tidak berharga lagi buat kita? Kalau kita terdesak, kita dapat menggunakannya sebagai jalan mundur. Seruan panglima tinggi besar ini terdengar penuh penasaran dan orang-orang lain pun tampaknya sependapat dengan ucapannya. Oleh sebab itu, di antara mereka segera terdengar kata-kata membenarkan dan bukong menjadi merah mukanya. Kok Chiang Kun Jenderal Muda ini membentak? Kalau setiap anak buahku berpikiran seperti engkau maka kemenangan tidak bakal kita peroleh. Hal ini hanya menunjukkan kelemahan hatimu yang tidak memiliki semangat dan tekat yang bulat. Kalau belum bertempur sudah merencanakan jalan mundur, patutkah perbuatan ini dilakukan oleh seorang prajurit? Tidak. Yang ada di pikiran kita hanyalah maju, maju dan menyerang. Kita tidak boleh mundur, dan bagiku sendiri lebih baik hancur daripada mundur. Hebat seruan Yap Goanswe itu, apalagi mukanya yang merah serta sepasang matanya yang berapi-api itu. Semua orang terpengaruh oleh sikapnya dan Kok Hun sendiri terkejut melihat kebenaran kata-kata yang diucapkan oleh Jenderal Muda itu. Memang, kalau belum bertempur sudah terlebih dahulu merencanakan jalan mundur, hal ini seolah-olah membayangkan kegagalan mereka. Dan ini tentu saja sedikit banyak memperlemah semangat. Padahal, bagi mereka sekarang ini yang sedang berjuang untuk merebut kembali kota raja dari tangan musuh, kelemahan semangat benar-benar harus disingkirkan jauh-jauh. Kalau dia tadi membantah dengan kata-katanya yang seperti itu, hal ini memang menandakan berkurangnya semangat yang tidak disadari. Oleh sebab itu, tentu saja panglima muda ini seperti disiram air dingin dan cepat dia menekuk sebelah kakinya. Go Answe, mohon dimaafkan kalau aku hampir saja merusak rencanamu. Sekarang taulah aku mengapa engkau menyuruh bakar kapal-kapal perang ini. Kiranya memang hendak menyudutkan anak-anak buahmu ke satu jalan, yakni meju dan menyerang. Bukong meredah kemarahannya dan melihat pembantunya yang beratak jujur ini mengakui kesalahannya, dia menjadi terharu. Kok Chiang Kun bangunlah. Aku menghargai sikapmu yang suka terus terang ini dan sedikit kesalahan tadi tidaklah terlalu kupikirkan. Pemuda itu mengangkat tangannya kanannya dan Kok Hun bangkit berdiri. Saudara-saudara sekalian, demikian Bukong melanjutkan. Seperti yang kalian telah dengar dari Kok Chiang Kun baru saja, aku memang sengaja menyudutkan kalian semua dengan pembakaran kapal-kapal perang itu. Sekarang kalian lihat, jalan mundur bagi kita ke Pulau Cemara sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang ini hanyalah jalan ke depan, jalan yang menuju ke tempat musuh. Dan inilah maksudku, yakni menghapuskan jalan mundur agar kalian semua mempunyai satu tekat yang bulat untuk maju menyerang. Dengan demikian, yang ada di benak kita sekarang maju. Maju dan menang. Pasukanku yang gagah perkasa bukankah kalian ingin menang? Kalau kalian ingin menang, maka kalian harus maju-maju dan menyerang. Jangan pikirkan jalan. Mundur karena kita lebih baik hancur daripada mundur. Kalimat terakhir diserukan dengan pekik menggeledek dan Bukong mengangkat tinjunya ke atas, membuat selaksa para jurid itu dihanguskan api semangat yang membakar dada. Dan yang pertama-tama menyambut pekik jenderal muda ini adalah Kokhaun. Panglima tinggi besar yang kini mengerti akan maksud pemuda itu tiba-tiba berteriak dengan suaranya yang nyaring. Goanswe apa yang kau katakan memang benar. Jalan mundur bagi kita sudah tertutup dan satu-satunya hasrat hanyalah maju, maju dan menang. Hidup Yap Goanswe pengatur siasat ulung. Pekik panglima muda ini segera menyadarkan Fanli dan dua orang temannya, dan mereka melihat bahwa Yap Goanswe ternyata benar-benar merupakan pengatur siasat. Yang ulung. Sekarang mengertilah mereka apa yang dikandung oleh jenderal muda itu. Kiranya memang benar demi semangat perjuangan. Memang, dengan jalan melenyapkan kapal-kapal perang itu berarti Jenderal Yap telah menghapuskan jalan mundur. Dengan demikian, jalan yang tertampang di hadapan mereka sekarang ini hanyalah jalan ke depan, jalan maju karena jalan mundur telah tidak ada lagi bagi mereka. Oleh sebab itu, dengan siasatnya yang amat jardik ini, Bukong telah memukul buntut mendorong kepala terhadap anak-anak buahnya. Dengan sendirinya, karena para prajurit itu sudah tidak memiliki jalan mundur lagi, jadilah mereka orang-orang nekat yang dipaksa keadaan. Sungguh luar biasa. Mengerti sampai di sini, tiga orang panglima muda itu menjadi kagum bukan main. Sekarang teringatlah oleh mereka akan sebuah siasat perang yang dinamakan menutup gua menarik naga, yakni semacam siasat untuk menjebak pasukan menjadi seperti orang-orang gila. Hal ini mirip membakar sarang ular di sebuah lubang yang mengakibatkan binatang itu harus keluar. Maka tentu saja siasat menutup gua menarik naga yang kini dilakukan oleh jenderal muda ini dengan jalan membakar kapal-kapal perang pasukannya benar-benar berhasil sekali. Di ibarat naga, prajurit Yueh sekarang ini sudah tidak mempunyai rumah lagi, dan kalau mereka menginginkan rumah tersebut, satu-satunya jalan ialah harus menyerang habis-habisan bala tentara Wu yang telah merebut kota raja. Sungguh menakjubkan. Sejenak tiga orang panglima ini bengong, akan tetapi, begitu Kok Hun berteriak dengan suaranya yang nyaring, mereka sadar kembali dan serentak tiga orang rekan Kok Chiang Kun ini berseru memuji menirukan ucapan Kok Hun. Maka segera susul menyusulah teriakan-teriakan dari seluruh pasukan itu dan bumi tergetar seakan dilanda gempa. Pekik hidup Yap Go Answe sebagai seruan kagum membatar hubuh di tepi laut Tung Hai ini dan bukong tersenyum dengan wajah berseri-seri gembira melihat usahanya berhasil dan dapat dimengerti oleh pasukannya. Sekarang ringanlah hatinya dan jenderal muda itu tampak puas, lalu melompat turun dari atas batu karang diikuti empat orang pembantu utamanya. Mulailah jenderal muda ini mengatur barisan, menyisihkan barisan bertombak dari barisan bergolok, barisan berpedang dari barisan trisula dan barisan berkuda dengan barisan jalan kaki. Semuanya diatur sedemikian rupa untuk membentuk formasi masing-masing dan setelah semuanya beres, berangkatlah angkatan perang di bawah pimpinan jenderal muda yang gagah perkasa itu menuju Keanyang. Inilah benteng pertahanan Wulsem Taciangkun yang terlemah di sebelah timur dan menurut penyelidikan yang diperoleh, kota itu dipimpin oleh dua orang, perwira OEI. Bawahan Panglima Okeciat bernama Wangci serta Lawik. Dengan demikian, karena Keanyang hanya dipimpin oleh perwira rendahan yang tidak ternama, kota ini benar-benar merupakan sasaran lunak bagi barisan jenderal muda itu. Bukong sendiri menunggang kuda hitamnya yang tinggi besar dan tahan bacokan senjata tajam itu duduk tegak dengan sikap angker dan penuh wibawa di depan barisan, sedangkan di belakangnya berkibar panji-panji angkatan perang Yueh yang bergambar harimau menggigit belati. Pasukan yang mengikuti di belakangnya terdiri dan enam deret dan panjang pasukan ini hampir 5.000 meter. Sungguh seperti seekor naga raksasa. Dan di bagian paling belakang sendiri, di mana pedati-pedati dan gerobak ransum berjalan sebuah bayangan putih seperti iblis bergerak cepat mengikuti barisan besar ini. Wajahnya tidak tampak, tertutup halimun seperti kabut dan berkali-kali bayangan ini menggeleng-gelengkan kepalanya. Siapakah dia? Para pembaca tentu sudah mengenalnya. Serangan besar-besaran yang dilakukan oleh murid malaikat gurun neraka ini memang benar-benar mengegerkan sekali. Kota Kuan Yang yang menjadi sasaran pertamanya dalam misi perjuangannya itu ternyata ditundukan dalam waktu hanya satu malam saja. Sungguh mengejutkan. Dan hal ini tidak aneh kalau diingat bahwa dalam barisan besar itu terdapat orang-orang Kang Ou yang membantu jenderal besar itu, seperti Kim Sin Sian Jin, San Kok To Jin, Lek Hwi dan Yap Go An Sui sendiri. Oleh sebab itu, ketika pada sore harinya pasukan Yueh ini tiba di perbatasan Kuan Yang, Bukong menghentikan angkatan perangnya untuk beristirahat. Sedangkan pemuda itu sendiri secara kilat mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Kang Ou yang amat mengagumi siasatnya untuk berunding. Dan didapatlah suatu permufakatan untuk masuk ke benteng Kuan Yang secara diam-diam pada malam harinya. Hal ini mudah mereka lakukan mengingat mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Oleh sebab itu, dengan gampang saja jenderal muda ini bersama tiga orang uraf temannya, yaitu Ketua Kong Tong Pai Kim Sin Sian Jin Lo Chiampua, murid kepalanya San Kok To Jin serta Aulik Hwi si raksasa muda berkelebat melompati tembok kota DM mencari sasarannya, yakni si pemimpin benteng, perwira Oei dan rekannya perwira Lau. Dan seperti yang mereka perhitungkan, di dalam kota ini benar-benar tidak ada orang yang berarti bagi mereka. Oei Chiang Kun, perwira Oei ditangkap Bukong sendiri di dalam kamarnya ketika perwira itu sedang berpelukan dengan selirnya. Sedangkan perwira Lau dibekuk Lek Hwi yang mencengkeram leher pembantu Wulsemta Chiang Kun itu ketika perwira ini sedang bermain kartu dengan tiga orang bawahannya. Melihat bahwa dua orang pemimpin benteng ini bisanya hanya melakukan perbuatan yang memalukan belaka, Lek Hwi yang gemas hampir saja membenturkan kepala perwira Lau ke dinding rumahnya. Akan tetapi, untunglah, Yap Goan Suwe yang tahu akan watak raksasa muda itu sudah cepat muncul dan mencegah. Tawanan tidak boleh dibunuh, maka nyawa perwira Lau selamat dari keganasan watak murid pendekar kepala batu itu. Dengan ditangkapnya dua orang pemimpin benteng ini, pekerjaan selanjutnya bagi mereka benar-benar mudah sekali. Kim Sin Sian Jin dan San Koto Jin yang mendapat tugas untuk melumpuhkan penjaga-penjaga pintu gerbang di bagian timur kota juga telah menyelesaikan tugas mereka. Palang pintu yang terbuat dari besi telah mereka buka dan begitu Yap Goan Suwe muncul bersama tawanan-tawanannya, pasukan Yueh yang telah diberi isyarat meluruk masuk seperti air bah. Prajurit Wulsem Taciangkun yang ada di dalam kota dan yang pada waktu itu sedang tertidur lelap kecuali para penjaga, terkejut bukan main oleh serangan mendadak ini. Apalagi ketika dalam kekacauan ini perwira Lei dan perwira Lau tidak muncul-muncul, padahal keributan yang terjadi cukup untuk mengejutkan orang mati. Tentu saja pasukan Koan yang kalang kabut. Karena mereka sama sekali tidak mendengar berita bahwa angkatan perang Yueh telah berada di depan mereka, maka serangan tiba-tiba yang dilakukan serentak melalui pintu gerbang sebelah timur yang terpentang lebar-lebar itu benar-benar membuat mereka kaget bukan main. Banyak di antara mereka yang baru saja melompat bangun dari tidurnya, tahu-tahu telah ditodong ujung tomba atau pedang. Akibatnya, dalam waktu beberapa jam saja seluruh pasukan musuh berhasil dilumpuhkan. Sebagian besar anak buah Wulsemta Chiangkun ini menyerah dan bagi mereka yang mencoba melakukan perlawanan, dibunuh seketika itu juga. Hal ini mengakibatkan menciutnya nyali lawan dan 2.000 orang dilucuti senjatanya. Hanya sedikit saja yang dapat meloloskan diri dan mereka ini, terutama adalah orang-orang yang berada di pintu gerbang sebelah barat. Mereka segera kabur ketika melihat ditangkapnya perwira Oe'i dan lalu oleh bala tentara Yueh, apalagi ketika mereka melihat sendiri adanya Yap Goanswe di tempat itu. Kenyataan ini benar-benar mengejutkan mereka dan seperti melihat setan di malam hari, beberapa penjaga di bagian barat kota itu lari terbirit-birit menyusup sana menyimak sini menghindari pertemuannya dengan jenderal besar itu maupun anak buahnya. Karena bukong maklum bahwa di antara musuh pasti ada 1-2 yang melarikan diri, jenderal muda ini tidak mau bertindak lambat. Keesokan harinya dia sudah meninggalkan kean yang bersama pasukannya langsung menuju ke kota raja dari jurusan ini. Dia tidak ingin Wulsem Taciangkun sempat menarik bala bantuan dari benteng-benteng pertahanan di sebelah utara, selatan dan barat. Oleh sebab itu, gerakan kilat pemuda yang gagah perkasa ini benar-benar tepat sekali. Tawanan di kota kean yang dikurung. Mereka hanya dijaga oleh belasan prajurit yang siap dengan anak panah berapi di tembok benteng. Sekeliling kota penuh dengan minyak dan begitu tawanan berani memberontak, anak-anak panah di ujung busur belasan anak buah jenderal besar ini segera akan melesat ke tahang-tahang minyak itu untuk membakar kota. Tentu saja para tawanan tidak mampu berkutik. Meskipun kini Yap Goanswe sudah tidak berada di tempat itu, namun jenderal yang cerdik ini telah memasang siasatnya yang lihai dengan menaruh beberapa orang anak buahnya di atas tembok benteng. Segala gerak-gerik mereka akan ketawan. Dan sedikit kecurigaan tampak di antara mereka, pasti belasan orang penjaga tawanan ini akan membakar keanyang. Diam dam 2.000 orang ini mendongkol sekali dan di dalam hati mereka mengumpat Yap Goanswe habis-habisan. Namun, di samping itu, mau tak mau mereka harus memuji kecerdikan jenderal ini dan mengakui ilmu perangnya yang terkenal. Bayangkan saja, 2.000 tawanan ditinggal pergi begitu saja untuk melanjutkan serangannya ke kota raja, sementara orang-orang itu sendiri cukup diawasi oleh belasan orang penjaga. Kalau bukan seorang yang cerdas, agaknya bagi panglima-panglima biasa sulit buat memikirkan sikap yang harus diambil terhadap sekian banyaknya tawanan. Akan tetapi, Yap Goanswe memang benar-benar orang istimewa. Hanya dengan sedikit orang telah mampu membuat tidak berkutiknya ribuan tawanan. Sungguh cerdik. Sementara itu, gerak kilat yang dilakukan oleh jenderal muda ini menemui puncaknya. Karena jalan dari timur sudah kosong sebab koan yang telah dilumpuhkan, barisan besar ini akhirnya tiba di kota raja. Namun, tidak seperti koan yang yang gampang dibekuk pemimpin-pemimpinnya, adalah di kota raja ini bukong tidak berani sembarangan. Di situ terdapat orang-orang liai, terutama Chong Gan Sian Jin dan kawan-kawannya. Bahkan, Wul Sem Tai Chiang Kun sendiri juga bukan orang-orang lemah. Masih teringat olehnya ketika kokhun dan rekan-rekannya bertanding melawan tiga orang panglima Wu itu, betapa pembantu-pembantu utamanya ini terdesak dan kalau saja dia tidak segera datang menolong, tentu para pembantunya ini roboh di tangan Wul Sem Tai Chiang Kun. Oleh sebab itu, pemuda ini tidak mau bersikap ceroboh dan untuk sementara dia mengurung kota raja dari segena penjuru. Semua pasukan menjadi tegang karena di tempat inilah mereka akan menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Akan tetapi, teringat betapa jalan mundur sudah dibuntu oleh jenderal mereka, pasukan ini menindas ketegangan mereka dan mengetrukan gigi sambil mengepal tinju. Teringat mereka akan ucapan Yap Go An Sui di pantai Tung Hai beberapa hari yang lalu, di mana pemuda itu menyerukan bahwa mereka harus maju, maju dan menang. Ucapan ini benar-benar membakar semangat dan mereka lihat bahwa kata-kata jenderal muda itu memang benar. Mereka harus maju, maju dan maju terus. Sudah tidak perlu lagi bagi mereka untuk menengok ke belakang. Jalan di belakang sudah putus dan satu-satunya jalan yang terbentang hanyalah jalan di depan ini. Oleh sebab itu, kenapa pikir jalan mundur? Mundur berarti kalah, dan tentu saja mereka tidak menghendaki hal ini. Yap Go An Sui berada di samping mereka mengapa harus kecil hati? Meskipun di tempat musuh terdapat manusia-manusia iblis macam Chong Gan Sian Jin, namun mereka percaya bahwa Yap Go An Sui yang tidak pernah kalah itu pun kali ini juga pasti menang. Menang. Inilah harapan besar mereka. Dan seperti ucapan Yap Go An Sui sendiri, kalau mereka tidak dapat menang biarlah hancur lebur bersama musuh. Hal ini jauh lebih baik daripada mereka lari terbirit-birit seperti anjing takut pentungan. Betapa berat penderitaan yang mereka rasa ketika dahulu dikejar-kejar oleh pasukan Wulsemta Chiangkun itu. Ini semuanya telah mereka ketahui. Oleh sebab itu, sakit hati ini hanya dapat dibayar impas dengan darah musuh yang telah mencerai beraikan mereka, bahkan yang telah memutuskan secara keji hubungan mereka dengan Yap Go An Sui. Dendam dan kemarahan yang amat sangat ini membangkitkan api semangat semua orang. Dengan adanya dendam ini mereka segera melupakan ketegangan diri sendiri dan dengan kepala dikedikan serta metu bersinar-sinar mereka siap untuk membalas semua kejahatan musuh, terutama Wulsemta Chiangkun dan Lita Ikam, awal celaka yang merupakan mendung gelap bagi kerajaan Yueh ini. Dan lain dengan yang dipikirkan oleh anak-anak buah Yap Go An Sui ini, adalah Wulsemta Chiangkun seperti disambar petir ketika mendengar berita mengejutkan tentang datangnya bala tentara Yueh yang kini sudah mengurung kota raja itu. Peristiwa ini benar-benar membuat wajah mereka pucat dan panglima kiang yang wataknya berangasan itu mengebrak meja. Iblis! Bagaimana murid malaikat gurun neraka itu dapat kembali memimpin pasukan Yueh? Bukankah dia sudah bersumpah untuk tidak berhubungan lagi dengan bekas anak-anak buahnya? Ataukah pemuda itu sekarang berubah menjadi manusia tidak tahu malu yang menjilat ludah sendiri? Meter panglima tinggi besar ini melotot dan dua orang rekannya yang lain saling pandang. Mereka pun juga merasa kaget mendengar berita bahwa Yap Go An Sui kini telah memimpin bekas pasukannya lagi, padahal pemuda itu sudah mengeluarkan sumpah untuk tidak membantu Yueh. Apakah sebenarnya yang terjadi di balik semua kejadian ini? Mereka cukup mengenal watak jenderal muda yang gagah perkasa itu, dan mereka tidak percaya bahwa pemuda itu akan menjilat ludah sendiri seperti yang dikatakan panglima kiang. Oleh sebab itu, panglima hong yang biasanya agak pendiam ini menarik napas panjang. Jiwi Tachi yang kun, aku merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di sini, maka kita harus menenangkan pikiran dulu. Yap Go An Sui adalah jenderal yang cerdik, terbukti bahwa dia dapat mendatangi kota raja dari arah timur yang merupakan tempat terlemah bagi kita. Ku yakin bahwa Go An Yang Yang menjadi benteng. Pertahanan kita di sana pasti telah dilumpuhkan pemuda ini. Kalau tidak, masa dia dapat datang kemari secara tiba-tiba? Namun yang ku herankan, gerakannya yang demikian cepat sehingga mendahului anak-anak buah kita di Ko An Yang, ini benar-benar luar biasa sekali. Apakah dua orang perwira kita di sana beserta seluruh pasukannya telah binasa atau tertangkap hidup-hidup oleh Yap Go An Sui? Kenapa tidak seorang pun penjaga dari benteng itu datang melapor? Sungguh luar biasa, kalau tidak kita saksikan sendiri hal ini agaknya sukar untuk dipercaya. Oke Chiang Kun, bagaimana kesimpulanmu? Panglima Oke mengerutkan alisnya sambil mengepal tinju. Dengan metu bersinar marah orang tertua dari Wul Semta Chiang Kun ini mendesis. Apa yang dikatakan Hon Chiang Kun, aku sependapat. Agaknya perwira Oe I dan Lau, dua orang manusia-manusia tolol itu mungkin sudah dibekuk Yap Go An Sui. Dan mengingat mereka hanya gentong-gentong nasi tiada guna, maka tidak aneh kalau anak-anak buahnya pun juga merupakan kerbau-kerbau dungu yang pantas disembelih. HMM, keadaan sudah begini macam. Musuh telah mengepung kita dari segala penjuru dan memutuskan hubungan kita dengan tiga buah benteng di utara, selatan dan barat. Apalagi yang akan kita lakukan? Gempur saja monyet-monyet liar itu dan adakan perang terbuka. Habis perkara. Mendengar ucapan ini, Panglima Hon tampak kurang setuju, akan tetapi, Panglima Kiang sebaliknya malah tertawa bergelak. Haha, bagus. Apa ayar diusulkan rekan oke sesuai? Dengan isi hatiku. Kita gempur saja cecunguk-cecunguk itu dan basmi mereka sampai tuntas. Selama Yap Go Answe masih hidup, kita tentu akan dirong-grong terus olehnya dan kalau pemuda itu dapat kita binasakan, tentu halangan di masa depan akan berkurang. Bukankah demikian, Han Chiang Kun? Panglima tinggi besar itu menoleh kesebelah kanannya, namun, Panglima Han menggelengkan kepala. Saudara Kiang, kita tidak boleh ceroboh. Yap Go Answe sudah kita kenal keliayanya dan kalau sekarang dia kembali maju setelah adu domba kita dahulu gagal, pasti di balik kejadian ini ada sesuatu yang luar biasa. Menurut pendapatku, kita harus. Tanda petik. Baru sampai di sini kalimatnya, Panglima Kiang sudah menggoyang tangan dengan sikap tidak sabar dan memotong, Han Chiang Kun, kalau kita tidak serang mereka yang kini terang-terangan telah mengurung kita, hal ini akan membanting nama Wul Sem Tai Chiang Kun. Tidak. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi dalam hal ini. Kalau dulu sih kita memang harus mawas diri karena kedudukan kita lemah. Akan tetapi, sekarang Chiang Gan Sian Jin dan kawan-kawannya telah membantu kita. Bahkan Datuk itu telah diangkat sebagai koksu oleh Seri Baginda. Takut apanya. Serang saja mereka dan sikat sampai bersih. Ucapan yang penuh semangat ini tidak membuat hati Panglima Han tersinggung. Dia memang tahu akan watak berangasan dari rekannya itu, maka dia tidak marah. Namun, karena dia merupakan orang yang selalu berhati-hati, maka biar bagaimanapun juga Panglima ini membantah. Kiang Chiang Kun, masalah serang sih memang tetap serang. Akan tetapi, harus kita ingat bahwa sekali pintu gerbang kota raja dibuka, kesempatan masuk bagi musuh-musuh kita berarti tersedia. Dan hal inilah yang harus menjadi perhatian kita. Bukannya aku takut, namun perubahan yang mendadak ini tidak boleh membuat kita ceroboh. Ku dengar dari pengawas-pengawas di atas menara bahwa Yap Go An Suwe didampingi oleh tokoh-tokoh Kang Ong, bahkan di antaranya tampak Kim Shin Sian Jin dan seorang kakek nelayan yang dulu pernah menyatroni istana. Kau tahu sendiri, kakek yang tidak kita kenal itu juga bukan orang sembelarangan dan menurut berita dia adalah seorang sakti yang tinggal di Kepulauan Laut Tung Hai. Meskipun di tempat kita banyak orang-orang pandai, namun kita sesungguhnya belum mengenal kekuatan yang ada di pihak jenderal muda itu. Hem, kalau begitu apa yang hendak kau lakukan Pang Limaki yang mengerutkan alisnya yang tebal dan wajahnya tampak tidak puas. Han Chiang Kun, harap engkau tidak mengecilkan hati kita. Sepandai-pandainya Yap Go An Suwe, ku kira masih tidak nempil melawan Kok Su. Meskipun bocah ingusan itu dibantu Kim Shin Sian Jin dan lain-lainnya, aku yakin bahwa mereka akan dapat kita robohkan. Bukankah demikian, Rekan Oki? Orang tertua Wul Sem Tra Chiang Kun menganggukan kepalanya. Apa yang dikatakan Ki Yang Chiang Kun memang benar, akan tetapi, ucapan Han Chiang Kun juga kulihat tidak salah. Sebaiknya kita menggabungkan saja dua pikiran ini menjadi satu dan hasilnya tentu bagus. Dua orang Pang Lima itu saling pandang mendengar kata-kata ini yang tidak mereka mengerti maksudnya, dan Pang Lima Ki yang berseru heran, apa? Digabungkan? Digabungkan bagaimana, oke Chiang Kun? Pang Lima tinggi kurus bermata sipit ini tersenyum cerdik. Dia memang banyak akal dan biasanya dua orang rekannya itu selalu tunduk dengan buah pikirannya. Maka kali ini pun dengan suara perlahan Pang Lima itu berkata, Saudara-saudaraku, pendapat yang berbeda asal diketahui intinya pasti menghasilkan kerjasama yang baik. Begitu pula dengan pendapat-pendapat kalian tadi kalau Ki Yang Chiang Kun secara agresif hendak maju menggempur, adalah Han Chiang Kun yang menolak mundur. Kalau kalian sama-sama keras kepala, bukankah yang akan rugi adalah kita sendiri? Tidak, sebaiknya diambil jalan tengah yang memuaskan kedua belah pihak dan ku yakin jalan itu kalian setuju. Dengarlah. Tanda petik. Oke Chiang Kun berhenti sejenak dan setelah menarik napas panjang satu kali, Pang Lima yang licin itu melanjutkan dengan hati-hati, Han Chiang Kun nurayanmu tadi memang betul. Bukannya aku takut, akan tetapi, kita memang harus selalu berhati-hati. Serangan liar begitu saja dengan menyambut pasukan pemuda itu dan membuka pintu gerbang seperti yang diusulkan saudara kuang memang tampaknya ceroboh sekali. Kita belum tahu kekuatan-kekuatan tersembunyi apakah yang ada di tempat Yap Go An Sui. Siapa tahu kalau malaikat gurun neraka berdiri di sana? Dengan demikian, pendekar sakti itu pasti akan berhadapan dengan koksu kita dan hal ini berarti membiarkan diri kita tak terlindungi. Kalau Chang Gan Sian Jin berhadapan dengan malaikat gurun neraka, bukankah kita bakal berhadapan dengan muridnya? Sampai di sini kembali Pang Lima Oke berhenti dan Pang Lima Kiang terkejut. Sedetik mukanya menjadi pucat dan diam-diam perasaannya terguncang hebat. Masih teringat di benaknya pertandingan tiga lawan satu melawan jenderal muda itu dan betapa pihak mereka hampir saja roboh binasa di tangan pemuda yang memiliki kepandayan tinggi itu. Tadi karena mengandalkan Chang Gan Sian Jin sebagai lawan Yap Go An Sui, maka dia melupakan kemungkinan beradanya malaikat gurun neraka, tokoh menakutkan dari utara ini. Kini, dengan suara serak dia lalu bertanya. Hem, kalau begitu bagaimana menurut pendapat Oke Chiang Kun? Kita diam saja dan akhirnya menyerah. Pang Lima Tinggi Kurus itu tersenyum lebar. Hampir dia tertawa melihat muka masam Pang Lima Kiang ini, namun, karena dia khawatir orang tersinggung, dia hanya berdehem saja. Kiang Chiang Kun, jangan putus asa. Bukannya aku membenarkan Hon Chiang Kun dan menyalahkan engkau, akan tetapi, sebaliknya. Usulmu bagus, dan ini memang perlu untuk mengobarkan semangat kita. Namun, semua itu harus kita terapkan dalam suasana yang tepat. Kalau tadi aku seolah-olah mendukung Hon Chiang Kun, kini tiba saatnya aku mendukung pendapatmu. Akan tetapi, ingat, kita tidak boleh ceroboh dan jalan tengah bagi kita sekarang ini adalah dengan melancarkan siasat mengutus umpan memancing ikan besar. Pang Lima itu berhenti bicara dan kini dua orang temannya melengak. Apa, saudara Oke? Mengutus umpan memancing ikan besar Pang Lima Hon tak dapat menahan keheranannya dan berseru sambil mengangkat alisnya. Pang Lima Oke menganggukan kepalanya. Begitulah jawabnya sambil tersenyum. Kita memang harus menggunakan siasat mengutus umpan memancing ikan besar ini. Karena Pang Lima Tinggi Kurus itu dua kali sudah bicara tentang mengutus umpan memancing ikan besar tanpa memberitahukan maksudnya, Pang Lima Kiang menjadi penasaran sekan. Oke Chiang Kun serunya. Harap engkau tidak mentekataki lagi. Aku menjadi tidak sabar mendengar kata-katamu ini dan coba jelaskan pada kami, apakah itu mengutus umpan memancing ikan besar? Oke Chiang Kun tersenyum geli namun, segera dia menarik muka sungguh-sungguh sambil memandang dua orang rekannya ini. Jiwi Pai Chiang Kun, harap kalian dengar baik-baik. Apa yang kumaksudkan dengan siasat itu? Arti yang terkandung dalam kalimat ini sebenarnya bukan lain adalah mengutus seorang duta keperkemahan Yap Goanswe. Nah, mengertikah kalian? Duta yang akan kita utus ini membawa dua tugas. Pertama, menyelidiki orang-orang kuat siapakah yang membantu jenderal muda itu, sedangkan yang kedua mengambil tindakan tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya di sana terdapat malaikat gurun neraka, umpamanya, maka kita memikirkan langkah berikutnya dengan seksama. Akan tetapi, kalau tidak ada pendekar sakti itu, duta kita boleh membunuh Yap Goanswe secara diam-diam. Nah, bukankah ini akal bagus yang berarti sekali tepuk dua lalat tercakup? Dan kalian tentu lau siapa orangnya yang paling cocok untuk melakukan pekerjaan sebagai duta ini? Benar, dia bukan lain adalah koksu sendiri. Seorang duta berarti utusan yang terlindung, maka meskipun di sana ada malaikat gurun neraka sekalipun tentu mereka tidak akan mengganggu koksu. Akan tetapi, kalau tidak ada pendekar sakti itu dan koksu rasa mampu untuk membunuh Yap Goanswe, maka boleh saja hal ini dilakukan. Hahaha. Hendak kita lihat kalau jenderal muda itu mampus, apakah yang akan dapat dilakukan anak buahnya? Panglima Oke tertawa keras dan dua orang rekannya memandang dengan wajah berseri. Memang apa yang diusulkan oleh kakak mereka ini baik sekali. Di samping dapat menyelidiki kekuatan musuh, juga ada kemungkinan untuk membunuh Yap Goanswe apabila jenderal muda itu tidak dikelilingi tokoh-tokoh sakti. Maka Panglima Ki yang tak dapat menahan kegembiraan hatinya lagi dan dia pun tertawa bergelak. Jalan tengah yang diambil Oke Chiang Kun ini memang benar-benar memuaskan pihak Panglima Tinggi Besar itu dan Panglima Hon. Kalau Panglima Hon puas karena sikap kehatiannya tidak disepelekan, adalah Panglima Ki yang juga puas karena wataknya yang suka menyerang itu pun diperhatikan oleh Oke Chiang Kun. Masalah curang atau tidak perbuatan mereka inilah hal yang tidak begitu penting. Yang mereka perlukan adalah secepatnya menghancurkan musuh. Sopan santun perang bagi mereka adalah kedok belaka. Pokoknya yang penting ialah membunuh Yap Goanswe. Jenderal muda itu terlalu menakutkan bagi mereka. Maka, mumpung ada Chiang Gan Sian Jin di situ, mereka dapat meminjam tangan Kok Su ini untuk membereskan pemuda itu. Demikianlah, karena telah mendapat kata sepakat, tiga orang ini lalu makan minum di meja perjamuan sambil tertawa-tawa, tidak menghiraukan para pengawal yang terheran-heran melihatulah mereka. Musuh berat sedang siap di luar kota raja, bagaimana tiga orang panglima besar itu bersikap enak-enakan begini? Karena semuanya mereka anggap cocok, Wusem Ta Chiang Kun segera melaporkan rencananya ke hadapan Raja Muda Kung Cukwang setelah mereka menyelesaikan perjamuan. Mereka tidak berani begitu saja memerintahkan Chiang Gan Sian Jin untuk menjadi duta, karena kedudukan Kok Su itu tidak berada di sebelah bawah mereka. Oleh sebab itu, hanya Seri Baginda sajalah yang memiliki kekuasaan untuk memerintah Kok Su. Dan begitulah, Chiang Gan Sian Jin kemudian dipanggil oleh Raja untuk menjalani tugas ini pada keesokan harinya, sama sekali tidak mengira bahwa sebelum rencana ini dilaporkan oleh Wusem Ta Chiang Kun, Chiang Gan Sian Jin diam-diam telah mendengar pembicaraan tiga orang panglima itu. Tentu saja hal ini diluar dugaan semua orang. Mereka tidak tahu betapa iblis itu diam-diam tertawa bergelak dan timbulah akalnya yang keji. Seperti pernah disinggung sedikit dalam jilid yang lalu, sebenarnya Datuk ini mempunyai rencana umuk menjadi Raja-deraja bagi seluruh bangsa Tiongkok. Untuk itu, dia telah menyiapkan bangsnya sendiri, yakni bangsa Arya secara diam-diam di luar tembok besar. Oleh sebab itu, perintah Raja Muda Kung Cukwang untuk mengutusnya sebagai duta ini sungguh merupakan kesempatan emas bagi dirinya. Yap Goan Suwe adalah jenderal muda yang amat lihai dan cerdik. Bukti bala tentaranya yang tiba-tiba saja meluruk ke kota raja ini diam-diam mengagumkan hatinya. Dan pemuda-pemuda seperti itulah yang dicari untuk memimpin gerakannya gelap. Maka, kalau nanti dia dapat memujuk pemuda itu untuk bekerja sama dengan dia sebagai musuh dalam selimut bagi Wu, tentu kehancuran pasukan Wul Semta Chiangkun tidak akan lama lagi. Akal bagusnya ini segera dibicarakan dengan muridnya yang disayang dan beberapa orang lainnya lagi yang merupakan orang-orang kepercayaannya dan semua orang menjadi girang bukan main. Terutama lilan si gadis jelita yang wajahnya agak kusut itu. Dengan muka gembira dan matu bersinar, gadis ini berkata, Suhu, kalau usaha kita ini berhasil, sungguh kau merupakan orang bijaksana bagiku. Kelak, sebagai pembalas budi ini, aku akan menghadiahkan sesuatu yang istimewa kepadamu, percayalah. Chang Gan Sian Jin memandang muridnya itu dan mendengus. Huh, hadiah istimewa apa? Dengan perutmu yang mulai membesar begini, apa yang dapat kau berikan kepadaku? Tidak, aku sudah tidak ingin apa-apa lagi darimu, kecuali anakmu ini kelak untuk menjadi cucu muridku. Lilan menjadi merah mukanya dan semua orang terbelalak. Ucapan belak-belakan yang dikatakan Chang Gan Sian Jin ini otomatis membuat semua yang hadir memandang perut gadis itu dan mati mereka yang tajam ini memang melihat sesuatu perubahan di dalam diri gadis itu. Dan baru sekaranglah mereka tahu bahwa gadis ini hamil. Tentu saja mereka terkejut, akan tetapi, hanya sekejap saja. Bagi orang-orang sesat begini, berita tentang hamilnya murid datuk mereka adalah hal biasa, seperti juga kalau mereka melihat orang makan nasi. Maka mereka pun bersikap acuh dan hanya di dalam hati mereka ini tertawa geli. Gadis ini bermain cinta dengan setiap laki-laki, bahkan sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi mereka kalau gadis itu ini juga menjadi kekasih gurunya. Oleh sebab itu, mereka menjadi geli memikirkan anak siapakah sebenarnya yang dikandung murid Chang Gan Sian Jin ini. Dan hanya gadis ini sendirilah yang tahu bahwa calon bayi di dalam perut sebenarnya adalah keturunan Yap Go An Sui. Kalau tidak, tentu gadis itu sudah menggugurkan kandungannya. Dan hal ini diketahui baik oleh guru dan murid itu karena semenjak Lilan meminumkan arak sorga kepada bukong, gadis ini tidak pernah lagi memuaskan nafsu berahinya dengan orang lain. Bahkan gurunya pun ditolak setelah dia merasa adanya perubahan di dalam perutnya itu. Suhu, maaf. Bukannya aku tidak cinta kepadamu, akan tetapi jabang bayi ini harus kita pelihara. Ingat, dia adalah keturunan Yap Go An Wee, pemuda gagah perkasa yang amat mengagumkan itu. Maka harap Suhu bersabar sampai kelak dia menjadi besar. Tidak dapat memiliki ayahnya biarlah memiliki keturunannya. Bukankah hal ini sama saja demikian gadis itu berkata. Chang Gan Sian Jin melotot kecewa. Huh, sama apanya? Bagaimana kalau dia perempuan kakek itu bersungut-sungut? Kalau dia perempuan berarti dia tidak sama seperti ayahnya, melainkan sama seperti dirimu. Dan untuk ini kelak. Kau harus menyerahkan anakmu itu kepadaku sebagai pengganti dirimu. Lilan terkejut dan mukanya berubah pucat. Akan tetapi, gurunya ini telah keluar tanpa banyak bicara lagi dengan wajah uring-uringan. Diam-diam hatinya tergetar dan timbul perasaan cemasnya. Kalau sampai anaknya perempuan. Ahaha. Gadis itu merasa ngeri dan tiba-tiba timbul pikiran kejinya. Kalau sampai ia melahirkan anak perempuan, tekadnya sudah bulat untuk membunuh bayi itu daripada kelak menjadi permainan gurunya. Oleh sebab itu, gadis ini menjadi tenang dan diam-diam dia berharap mudah-mudahan bayi di dalam perutnya itu laki-laki, seperti ayahnya seperti Yap Goan Suwe. Membayangkan. Pemuda itu membuat Lilan tiba-tiba mengeluh. Betapa perihatinya, betapa luka perasaannya teringat kepada jenderal muda itu. Diam-diam gadis ini harus mengakui bahwa kekejaman-kekejaman yang dilakukannya selama ini sebenarnya terdorong oleh kekecewaan serta sakit hatinya terhadap pemuda itu. Kalau saja Yap Goan Suwe mau melunakan sikapnya kalau saja pemuda tampan itu mau membalas cinta kasihnya ahaha, betapa bahagia rasanya hidup. Akan tetapi, ini hanya angan-angan kosong belaka dan Lilan membanting dirinya di atas tempat tidur sambil menangis penuh kekecewaan dengan hati seperti disayat-sayat. Sementara itu, pada keesokan harinya, sesuai yang telah direncanakan pihak istana, Chong Gan Sian Jin bersama beberapa pengikut kepercayaannya keluar dari pintu gerbang utara menuju ke kemah Yap Goan Suwe sebagai duta. Datuk sesat ini, seperti biasa, mengenakan jubah kuningnya yang longgar, sementara tangan kanannya yang setia, yakni Hek Moko, berjalan mengikutinya di belakang dengan matanya yang selalu melotot itu. Rombongan ini terdiri dari tiga orang, karena selain Chong Gan Sian Jin dan Hek Moko, orang ketiga adalah seorang pemuda tampan yang memiliki sinar matu, tajam. Dia bukanlah Kui Lun, karena meskipun Lui Lun juga mempunyai sinar matu, tajam, akan tetapi, Kui Lun tidaklah memiliki kilatan aneh yang tersembunyi seperti pemuda di belakang Chong Gan Sian Jin ini. Kalau begitu, siapakah pemuda yang agaknya belum banyak dikenal orang ini? Dia bukan lain adalah Pau Kwei. Ya, inilah pemuda setan yang memfitnah jenderal muda itu, murid mendiang Ang Ilomo yang pandai ilmu sihir. Dengan amat beraninya pemuda ini ikut koksu sebagai duta, bahkan dialah yang bertugas membawa bendera putih lambang perdamaian. Sungguh pemuda bernyali naga. Akan tetapi, kalau kita lihat keadaannya, memang tidaklah terlalu berlebih-lebihan jika pemuda itu berani datang karena dia pun termasuk rombongan duta. Seperti diketahui, utusan sama sekali tidak boleh diganggu dan semua orang pun mengetahui. Peraturan internasional ini. Itulah sebabnya Pau Kwei berani datang karena dia yakin bahwa Yap Go An Sui dan teman-temannya belum mengenal siapa dirinya. Dan kini sebagai pengiring yang tidak begitu menonjol keadaannya, pemuda itu dapat berjalan dengan mulut tersenyum-senyum. Bukong sendiri terkejut ketika melihat pintu gerbang kota raja terbuka di susul munculnya tiga orang ini. Dari jauh dia sudah mengenal Chang Gan Sian Jin yang rambutnya kemerahan dan tinggi besar itu serta Hek Moko yang hitam legam. Hanya orang ketiga dia tidak kenal dan karena orang terakhir ini tampaknya tidak begitu penting, maka dia pun tidak memperhatikan lebih lanjut. Segera pemuda ini menyambut di Kemah Pusat, di mana tokoh-tokoh Keng Ong juga hadir. Tampak di situ kakek foa dari Pulau Cemara yang diam-diam berdebar hatinya, lalu Kim Sin Sian Jin yang merah mukanya serta memandang Chang Gan Sian Jin dengan macu berapi-api, kemudian Lek Hwi dan tokoh-tokoh lain yang semuanya memandang datuk sesat itu dengan muka keras. Akan tetapi, kalau orang-orang ini bersikap tegang adalah Chang Gan Sian Jin sendiri terkekeh-kekeh. Dengan kaki kirinya yang terpincang-pincang karena remuk dipukul malaikat gurun neraka dahulu, datuk sesat ini memasuki kemah musuh dengan wajah berseri dan matu berkilat-kilat. Semua orang menyebak mundur melihat kedatangan duta yang merupakan datuk iblis ini, dan Chang Gan Sian Jin segera berhenti di tengah ruangan dengan pandangan kagum ke arah jenderal muda yang duduk dengan sikap angker di atas kursi gading berlapis meludru. Tidak tampak adanya malaikat gurun neraka di tempat itu, dan diam-diam kakek ini menjadi girang. Bukong sendiri sudah menyapu rombongan duta yang dipimpin oleh datuk sesat itu dengan sinar metu, tajam, dan akhirnya pemuda ini beradu pandang dengan Chang Gan Sian Jin. Kakek tinggi besar ini terkejut ketika tiba-tiba dari sepasang metu yap goanswe muncul sinar berkilauan yang melebih pedang mustika tajamnya, dan alis yang tadi tenang itu kini terangkat naik. Tampak betapa jenderal muda yang gagah perkasa ini sedang menahan perasaan gusarnya melihat musuh besar yang amat dibencinya ini, namun, karena Chang Gan Sian Jin datang sebagai duta sebuah kerajaan, maka terpaksa pemuda ini menahan diri. Sejenak dua pasang metu ini saling beradu, yang satu bersorot kehijauan sedangkan yang lain mencorong seperti matu seekor naga yang diganggu tidurnya. Chang Gan Sian Jin berdebar jantungnya ketika terasa hawa dingin yang menyeramkan timbul dari sepasang metu pemuda ini, menembus dan langsung menusuk tajam sinar matanya sendiri. Akan tetapi, karena kedatangannya ini membawa maksud baik, yakni ingin mengajak pemuda itu bekerja sama sebagai sekutu, maka kakek ini tiba-tiba tertawa bergelak dan mengelakkan segala macam bentuk kekerasan yang hendak timbul. Sambil merangkapkan kedua tangannya di depan dada memberi hormat, Chang Gan Sian Jin menjura, Yak Go Answe, selamat bertemu dan puji terhadap segala dewa bahwa engkau sampai sekarang masih segar bugar. Sungguh halte emamat mengagumkan hatiku dan membuktikan bahwa nama Yak Go Answe murid malaikat gurun neraka bukanlah nama kosong belaka. Hebat aku tua bangka ini benar-benar. Kagum sekali. Hahaha, kakek itu membungkukan tubuhnya sambil mengeluarkan pujian, namun, bukong sendiri mendengus. Chang Gan Sian Jin, perhitungan pribadi di antara kita belumlah lunas. Apakah engkau hendak mengulang meracuni diriku? Mengingat engkau datang sebagai utusan, baiklah urusan ini kita tunda. Sekarang apakah maksudmu datang kemari? Hendak menyerahkan kepala Wu Semtai Chang Kun? Pertanyaan ini sebenarnya bernada ejekan, yang maksudnya hendak merendahkan Wu Semtai Chang Kun dan Chang Gan Sian Jin. Tidak tahunya, kakek iblis itu malah tertawa terbahak-bahak dan matanya berseri gembira. Haha, kalau Go Answe benar-benar membutuhkan kepala tiga keledai tolol itu, apa sukarnya? Kalau Go Answe menghendaki, agaknya aku tua bangka ini akan dapat mempersembahkannya kepadamu dalam hari ini juga. Akan tetapi, apakah Go Answe bersungguh-sungguh? Kalau benar, rupanya kedatanganku kemari tidaklah sia-sia. Hahaha. Chang Gan Sian Jin kembali tertawa bergelak dan semua orang terkejut. Seperti diketahui, datuk ini datang sebagai wakil atau utusan Wul Semtai Chang Kun melalui Seri Baginda Kung Cukwang. Bagaimana sekarang dapat mengeluarkan ucapan seperti itu? Kalau tiga orang panglimau mendengar kata-kata ini, biar bagaimanapun juga mereka pasti naik darah. Namun, karena orang-orang di situ cukup maklum bahwa kakek ini memang rajanya iblis yang banyak akal, maka mereka pun sama menganggap bahwa ucapan Chang Gan Sian Jin tadi hanyalah siasat iblis belaka. Dengan datangnya kakek ini sebagai duta, tentu ada tersembunyi sesuatu maksud yang belum mereka ketahui. Oleh sebab itu, orang-orang ini pun memasukkan ucapan tadi dalam telinga kiri dan mengeluarkannya melalui telinga kanan. Akan tetapi, tidak demikian halnya bagi bukong. Sebagai jenderal muda yang banyak pengalaman, pemuda ini dapat menangkap kesungguhan kata-kata datuk sesat itu, maka tentu saja jenderal ini terkejut. Hanya bedanya, kalau orang lain terkejut mendengar caci maki terhadap Wulsemta Chiang Kun yang bisa dibilang sekutu kakek itu, adalah bukong terkejut karena dapat merasakan adanya gejala yang tidak beres dalam sikap datuk sesat ini. Oleh sebab itu, karena menganggap Chang Gan Sian Jin hendak main gila. Bukong segera mengedikan kepalanya dan dengan suara dingin dan membentak, Chang Gan Sian Jin, tidak perlu kau main pet-pet gulipat. Sebagai utusan yang kuhargai kedudukannya, sekarang bicarakan keperluan junjunganmu. Kalau dapat ku terima, mungkin kalian semua akan selamat. Tetapi kalau tidak, hemagaknya nasib. Kalian memang buruk. Bentakan ini menggetarkan dinding ruangan dan Chang Gan Sian Jin sendiri tiba-tiba melotot, Yap Go An Sui. Kakek itu berseru. Apakah kau kira aku main-main? Aha, jenderal muda yang bodoh, kali ini perhitunganmu meleset. Siapa di perintah siapa? Aku datang atas nama diriku sendiri, atas nama seluruh suku bangsaku yang gagah perkasa di luar tembok besar. Ucapan ini mengejutkan semua orang yang ada di tempat itu dan mereka melihat betapa Chang Gan Sian Jin tiba-tiba berdiri dengan sikap angker, memandang Yap Go An Sui dengan muka marah, tampak penuh penasaran. Tentu saja hati semua orang terguncang dan sekarang mereka dapat merasakan bahwa kakek iblis ini memang tidak main-main. Dan teringatlah mereka akan darah campuran yang mengalir di dalam tubuh kakek itu, yakni darah suku Arya dan suku Han. Maka kalau kini Chang Gan Sian Jin berkata tentang suku bangsanya di luar tembok besar, tahulah mereka suku bangsa apa yang dimaksudkan oleh kakek itu. Tentu suku bangsa Arya yang masah setengah buas dan biadab itu. Maka, segera terdengar seruan tertahan di sana-sini dan mata para pembantu Yap Go An Sui terbelalak memandang Chang Gan Sian Jin yang matanya mendadak berkilat aneh penuh sihir. Bukong sendiri juga sempat dibuat terkejut sekali oleh kata-kata itu, dan sejenak pemuda ini tertegun. Namun, ketika tiba-tiba dia diserang pengaruh aneh yang keluar dari metode tuk sesat itu, pemuda ini cepat menjadi sadar. Dengan muka merah dan tinju terkepal murid taklasin Jin ini menghardik. Chang Gan Sian Jin, hentikan semua kecuranganmu ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau akan menganggapmu sebagai seorang pengacau. Sambil bicara pemuda itu mengebutkan lengan bajunya dan segera hawa panas menyambar muka datuk sesat ini. Chang Gan Sian Jin terkejut melihat pemuda yang dipengaruhi dengan ilmu sihirnya itu ternyata sama sekali tidak apa-apa, bahkan mengetahui akan kecurangannya ini. Tentu saja dia merasa kaget, dan lebih kaget lagi kakek itu ketika dari kebutan yang tampaknya sembarangan ini meluncur pukulan tajam berhawa panas yang menyambar sepasang matanya. Ahaha kakek ini mengeluarkan seruan tertahan dan... Karena dia masih merasa heran dan penasaran, maka kakek itu cepat menggoyangkan kedua tangannya sambil berseru seperti orang memelah diri, Go Answe, kau salah paham. Aku datang memang benar-benar sebagai pemimpin suku bangsaku yang hendak mengulurkan tangan bekerja sama. Denganmu. Kenapa disebut pengacau? Tidak, aku bahkan ingin menjadi sekutumu dan dari dalam aku dapat menghancurkan Wulsem Taciangkun bersama anak buahnya. Bukankah ini bagus sekali? Mulut bicara begitu akan tetapi kedua tangan yang digoyang-goyang ini sebenarnya sedang mengerahkan tenaga sakti untuk menangkis kebutan Yap Go Answe. Dan di dalam hati, kakek ini sudah siap untuk kemen melancarkan Sin Gan Ihuntunya kepada jeneral muda ini apabila tangkisannya berhasil mendorong balik pukulan lawan. Akan tetapi, sungguh tak diduga, Chang Gan Sian Jin yang menganggap bukong masih seperti dua bulan yang lalu dan agak merendahkan pemuda ini mengingat tenaga saktinya sendiri dua tingkat lebih unggul, sekarang tiba-tiba saja terbelalak dengan hati terkesiap. Tangkisan dam diam yang dimaksudkan kakek itu untuk membalik pukulan tak terlihat yang dilancarkan jeneral muda itu, kini tiba-tiba bertemu batunya. Chang Gan Sian Jin melihat betapa Yap Go Answe tersenyum dingin dan begitu pemuda ini mendengus sambil mengebutkan kedua lengannya berbareng, dua tenaga raksasa bertemu di udara. Duk perlahan saja benturan ini, dan hampir tidak ada suara terdengar. Namun, bagi Chang Gan Sian Jin, pertemuan dua tenaga sakti itu sama sekali tidaklah perlahan. Kakek ini merasa betapa hawa pukulannya sendiri membalik dan buyar berantakan, sementara serangan yang dilancarkan murid malaikat gurun neraka itu terus menghantam dadanya. Peluk Chang Gan Sian Jin mengeluarkan seruan tertahan dan tubuhnya terpelanting tiga tombak. Iblis tua ini terkejut bukan main dan sambil berteriak pendek kakek itu berjungkir balik tiga kali di udara dan akhirnya berdiri dengan mata melotot seperti orang melihat setan di siang bolong. Keadaan segera menjadi geger. Kim Sian Sian Jin yang memang amat membenci datuk sesat ini sampai ke tulang sum-sum, sudah mencabut pedangnya melihat kakek iblis itu menyerang Yap Go An Su Wei. Begitu pula halnya dengan yang lain. Setelah sekarang mereka mengerti bahwa tadi secara diam-diam Chang Gan Sian Jin melancarkan serangan kepada pemuda itu, orang-orang ini pun menjadi marah dan serentak mengeluarkan senjata masing-masing. Bahkan Kim Sian Sian Jin sendiri sudah melompat maju sambil mementak nyaring. Iblis tua bangka, berani kau melanggar peraturan sebagai duta? Keparat, kalau begitu kau memang pantas dibunuh. Dan bekas ketua Kong Tong Pai ini sudah menggerakkan pedangnya membacok kepala Chang Gan Sian Jin yang masih terbelalak ke arah Bukong. Serangan ini cepat lagi dasyat bukan main karena didorong oleh api kebencian yang meluap-luap. Apalagi dilakukan oleh Kong Tong Pancu, ketua partai Kong Tong, sendiri, maka hadatnya sukar dibayangkan semua orang. Sementara itu, Chang Gan Sian Jin sendiri masih bengong dan hampir tidak percaya akan apa yang baru saja dialaminya ini, dan kakek itu seolah-olah tidak sadar akan datangnya pedang bekas ketua Kong Tong yang mengancam tengkuknya. Bahkan angin dingin yang mendesing tajam dari suara pedang itu pun seakan-akan tidak didengarnya. Maka, ketika senjata di tangan Kim Sin Sian Jin tiba, datuk sesat ini sudah tidak sempat lagi mengelak dan dia pun tampaknya juga memang tidak ada niat mengelak. Takah pedang itu tepat mengenai sasarannya dan orang-orang yang hadir sudah siap untuk melihat kepala Chang Gan Sian Jin mental. Namun, alangkah kagetnya hati semua orang ketika melihat kenyataan yang justru malah sebaliknya, karena bukan kepala tokoh iblis itu yang mental, melainkan pedang di tangan Kim Sin Sian Jin sendiri. Ahaha orang-orang ini mengeluarkan teriakan kaget. Dan datuk sesat itu mengereng. Rupanya, setelah dirinya dibacok pedang ini Chang Gan Sian Jin baru sadar akan apa yang terjadi. Tentu saja dia marah dan kakek itu cepat membalikan tubuh dengan metu menyeramkan. Kim Sin Sian Jin, beginikah laku seorang ketua partai yang dinyatakan gagah perkasa dan disebut sebagai golongan petu, putih datuk sesat itu membentak dengan metu berkilat-kilat. Kalau kau termasuk golongan hitam aku tidak merasa heran. Akan tetapi, kau sendiri menyebut diri sebagai musuh golongan hitam, kenapa dapat melakukan perbuatan? Hina ini? Cuh, kalau kau tidak membeset kulitmu kamu itu. Lebih baik membunuh diri saja. Ucapan ini membuat wajah bekas ketua Kong Tong Pai ini merah padam. Memang, tadinya dia tidak mengira kalau lawannya mandah diserang begitu saja karena agaknya Chang Gan Sian Jin masih dikuasai rasa bengongnya. Oleh sebab itu, dilihat sepintas lalu dia memang dapat dikatakan curang. Namun, bukankah dia tadi sudah memberikan aba-aba berupa bentakan? Oleh sebab itu, kakek ini pun tidak mau kalah dan dengan sinar metu berapi-api dia pun menjawab nyaring. Chang Gan Sian Jin, adakah sendiri yang tuli tidak mendengar peringatanku? Kenapa hendak menyalahkan orang lain? Kalau kau memang jantan sejati, hayo majulah, terima pembalasan dendamku yang bertumpuk-tumpuk setinggi langit. Chang Gan Sian Jin tertawa aneh, sinar matanya mencorong berpengaruh ketika memandang Kim Sin Sian Jin yang diam-diam membuat hatinya marah. Meskipun di tempat itu banyak orang, namun, kakek ini sama sekali tidak merasa gentar. Maka, dia sudah siap untuk menghajar bekas ketua Kong Tong itu dengan ilmu sihirnya, akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan dingin yang dikeluarkan Yap Go An Su Wei. Chang Gan Sian Jin, sebelum kau bertindak lebih lanjut di tempat ini, katakanlah apa sebenarnya kedudukanmu di sini. Kalau kau bertindak sebagai duta, harap kau mengikuti peraturan yang berlaku tentang kewajiban seorang duta. Akan tetapi, kalau kau memang hendak membuat onar, buang dahulu bendera putih itu sebagai tanda. Bentakan ini besar sekali pengaruhnya bagi semua orang, baik bagi Datuk Iblis itu sendiri maupun bagi Kim Sin Sian Jin dan teman-temannya. Bekas ketua Kong Tong Pai ini seperti disiram air dingin dan segera dan menjadi sadar. Cepat kemarahannya dikendalikan dan diam-diam dia merasa bersyukur terhadap bu Kong yang mencegah terjadinya kekeliruan lebih lanjut dari sikapnya terhadap Chang Gan Sian Jin bersama rombongannya yang membawa bendera duta itu. Memang, seperti diketahui bersama, kedatangan kakek iblis itu dari luar tampak sebagai utusan Wulsemta Chiang Kun, berarti duta resmi yang sedang menjalankan tugas. Walaupun ternyata Chang Gan Sian Jin berhianat, akan tetapi, itu adalah urusan pribadinya sendiri dan biar bagaimanapun juga orang luar menganggapnya sebagai duta kerajaan Wu. Oleh sebab itu, kalau sampai dah menyerang duta ini, maka namanya bakal cemari mati semua orang. Itulah sebabnya Bu Kong mengeluarkan kata-katanya tadi yang berarti menunda terjadinya segala akibat dari permusuhan antara datuk iblis itu dengan bekas ketua Kong Tong. Dengan demikian, Kim Sien Sian Jin tidak sampai melakukan kesalahan lebih lanjut dan tidak mengganggu Chang Gan Sian Jin yang datang sebagai duta. Hal ini berarti menyelamatkan nama kakek itu dan cemar, juga sekaligus menjaga nama sendiri yang tidak ingin dicapur orang luar sebagai jenderal yang tidak tahu aturan. Maka, dengan demikian, Bu Kong telah dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Juga dengan pertanyaannya itu, pemuda ini menjepit kedudukan Chang Gan Sian Jin yang mau tak mau harus mengaku kebenaran ini. Maka, segera Chang Gan Sian Jin menindas kemarahannya terhadap bekas ketua Kong Tong Pai itu dan kakek ini memutar tubuhnya menghadapi Yap Go An Suwe yang memandangnya dengan pandangan dingin menusuk. Yap Go An Suwe, kakek itu mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Seperti telah ku katakan tadi, aku datang kemari tidak membawa maksud jelek. Untuk mengelabui tiga keledai tolol di kota raja, aku mempergunakan kesempatan menjadi duta ini untuk bertemu muka secara pribadi denganmu. Kau tahu, Wusem Taciangkun bukanlah orang-orang jujur dan diam-diam mereka ada maksud untuk melenyapkan diriku kalau kelak usaha mereka berhasil. Oleh sebab itu, untuk membalas maksud busuk ini aku datang kemari. Tujuanku ialah hendak mengajak engkau bersekutu dengan anak-anak buahku yang sudah siap di luar tembok besar, dan begitu kau setuju, dari dalam aku akan menghancurkan Wusem Taciangkun dan menyerahkan Seri Baginda Kung Cukwang kepadamu. Dan bukan hanya ini saja, aku pun siap heh. Heh, untuk membebaskan kekasihmu dari cengkeraman. Panglima Okeciat Kalimat terakhir ini diucapkan Chong Gan Sian Jin sambil terkekeh dan kakek iblis itu melirik jenderal yang gagah perkasa itu dengan penuh arti. Ada tersirat tekanan dan ancaman di balik kata-kata ini, dan Bukong sendiri terkesiap. Tahulah dia sekarang mengapa kakek itu berani bicara tentang rencana persekutuannya ini, tidak taunya karena diam-diam membawa nama Siuli di bawah ancamannya. Tentu saja Bukong terkejut dan sedetik mukanya menjadi pucat. Hal ini tidak lepas dari pengamatan Chong Gan Sian Jin yang tajam dan kakek itu merasa girang, percaya bahwa kemenangan sudah berada di L pihaknya. Dan Bukong sendiri memang tahu bahwa keadaan kekasihnya sekarang benar-benar amat berbahaya sekali. Chong Gan Sian Jin ternyata musuh dalam selimut bagi Wusem Taciangkun tanpa tiga orang panglima itu sadar. Dan kini sebagai musuh yang amat licik dan siap mengadu domba, kakek iblis ini pun menyangkutkan nama Siuli agar dia menyerah. Sejenak Bukong menjadi bingung dan diam-diam pemuda ini marah sekali melihat kelicikan Chong Gan Sian Jin. Di satu pihak tentu saja tidak mungkin baginya untuk menerima usul itu, namun di lain pihak dia sekarang harus memperhitungkan keselamatan kekasihnya setelah secara halus Datuk Iblis ini mempergunakan Siuli sebagai sandera. Sungguh kurang ajar. Dia, general muda yang biasanya menekan lawan kini malah ditekan lawan. Siapa tidak naik darah? Dan Bukong. Memandang kakek itu dengan perasaan gusar bukan main. Kalau saja Chong Gan Sian Jin bukan datang sebagai utusan, baik utusan Wusem Taciangkun maupun dari suku bangsanya sendiri, tentu pemuda ini tidak akan membiarkan kakek itu berbuat sekehendak hatinya. Akan tetapi, kini Chong Gan Sian Jin telah mengatakan maksud kedatangannya dan dia hanya tinggal menerima atau menolak. Kalau menerima berarti kemenangan bakal diperolehnya dengan mudah dan Siuli sendiri selamat. Akan tetapi, kalau menolak berarti mempertaruhkan nyawa kekasihnya di tangan kakek ini. Dan kekeh Chong Gan Sian Jin yang penuh arti tadi cukup menjelaskan semua maksud kejinya yang tidak perlu diutarakan lagi. Terkutuk. Bukong mengepal tinjunya erat-erat dan hampir saja dia tidak dapat menguasai diri. Detik-detik terasa menegangkan dan pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang batuk-batuk. Ketika Bukong memandang, ternyata yang batuk-batuk ini adalah Voa Lojin yang pada saat itu juga sedang menatap jendera muda ini dengan sinar mat celembut. Seketika Bukong menjadi sadar dan tiba-tiba pemuda itu seakan melihat adanya titik terang dalam diri kakek itu. Namun, baru saja dia membuka mulut untuk bicara, tiba-tiba. Voa Lojin sudah mendahuluinya dengan menjentikan sesuatu ke arahnya. Cepat pemuda ini menggerakkan tangannya menangkap benda itu yang bukan lain adalah segumpal kertas kecil, dan ketika dah membukanya, ternyata isinya adalah sebuah surat singkat yang berbunyi. Harap Go An Sui tenangkan hati. Chang Gan Sian Jin tidak akan dapat melaksanakan maksudnya itu karena terjadinya perubahan mendadak. Semuanya di luar dugaan, dan Go An Sui sendiri harap mempersiapkan mental. Jalan paling baik sekarang ini ialah cepat mengusir iblis tua itu dan tolak semua niatnya. Voa Lojin. Demikianlah isi surat ini dan General Muda itu menjadi girang. Pernyataan ahli ramal dari Pulau Cemara yang menyebutkan gagalnya maksud Chang Gan Sian Jin ini benar-benar membuat kegelisahannya lenyap seketika, dan bukong percaya penuh. Seperti diketahui Voa Lojin adalah tukang ramal jempolan, maka semua kata-katanya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula dengan apa yang disimpulkan pemuda ini. Melihat bahwa Voa Lojin berdiri di pihaknya dan mengatakan dia tidak perlu cemas tentang nasib Siuli sudah membuat General Muda ini girang bukan main. Hal ini berarti keselamatan gadis itu tidak perlu dirisaukan lagi dan dia tidak usah menghiraukan ancaman Chang Gan Sian Jin. Oleh sebab itu, dengan muka keren dan suara bengis, General Muda ini lalu menjawab pertanyaan Chang Gan Sian Jin yang sedang memandangnya dengan alis berkerut karena merasa tidak enak melihat pemuda itu menerima surat dari seseorang. Chang Gan Sian Jin, seperti telah kau ketahui, burung gagak tidaklah mungkin akan dapat berteman dengan burung hong. Begitu pula keadaan kita sekarang ini. Bersekutu dengan seorang pengkhianat macam dirimu ini sungguh terlalu berbahaya, siapa mau mengambil resiko? Tidak, Chang Gan Sian Jin, aku tidak sudi bekerja sama denganmu. Yap Go Answe bukanlah orang yang mudah digertak dengan urusan pribadi, maka sebagai pemimpin tunggal yang mengepalai seluruh angkatan perangku, dengan tegas ku nyatakan menolak semua usulmu yang hina dan tidak tahu malu itu. Nah, inilah jawabanku, dan sekarang pergilah. Tempatku tidak boleh terlalu lama diinjak kaki-kaki kotor macam dirimu ini, bu. Kong mengangkat tangan kirinya dan menudingkan telunjuk ke pintu keluar, mengusir datuk sesat itu terang-terangan. Itulah hal yang amat diluar dugaan bagi Chang Gan Sian Jin. Tadinya, mengandalkan nama Siuli di bawah ancaman, kakek ini merasa yakin akan kemenangan diri sendiri. Maka, sungguh tidak disangkanya sama sekali bahwa hal yang terjadi justru sebaliknya. Sejenak kakek ini terbelalak, dan mukanya seakan ditampar. Kemarahan membakar dirinya dan kalau saja tidak ingat bahwa dia datang sebagai utusan, tentu kakek ini sudah menerjang jenderal muda yang berani menghinanya seperti ini. Seama hidup, baru sekali ini datuk sesat itu diusir mentah-mentah oleh seorang bocah hingusan. Padahal, beberapa bulan yang lalu, pemuda ini telah jatuh di tangannya dan dipermainkan sesuka hatinya. Maka, tentu saja kemarahan yang melanda kakek ini bukan main hebatnya. Akan tetapi, Chang Gan Sian Jin adalah manusia cerdik, juga sudah banyak makan garam dunia. Melihat bahwa jenderal muda itu berani menoyak dalam sekejap saja setelah menerima surat seseorang yang tidak diketahuinya, namun, yang jelas berada di tempat itu, kakek ini tidak berani ceroboh. Maklumlah dia bahwa di tempat ini masih terdapat orang sakti, di samping Kim Sin Sian Jin. Karena itu, tahu bahwa kembali usahanya gagal total, kakek itu tiba-tiba tertawa bergelak dan mukanya yang tadi merah itu kini telah pulih seperti biasa. Haha, Yak Go Answe benar-benar ksatria sejati yang tidak dapat didekati gagak-gagak hitam macam golongan kami. Sungguh mengagumkan. Dan baru sekarang ini aku tua bangka sialan bertemu dengan orang yang demikian teguh pendiriannya. Hahaha, dasar aku yang tidak tahu diri. Hem, baiklah, Go Answe, baiklah kalau. Aku tidak dapat berendeng dengan burung hang di sini, biarlah aku akan berendeng saja dengan burung hang yang ada di sana, haha. Kakek ini menyeringai iblis dan mukong tergetar hatinya, akan tetapi, segera pemuda ini dapat menenangkan diri teringat akan pernyataan Fualo Jin tadi. Dan Chong Gan Sian Jin sendiri tiba-tiba mengirimkan ilmu suaranya, yang tidak didengar orang lain, kepada pemuda itu yang membuat muka jenderal muda ini merah. Yap Go Answe, kesombanganmu hari ini akan kau tebus mahal. Karena kau berani menolak maksud baikku, maka lihat saja pembalasanku nanti. Kekasihmu telah berada di tanganku dan kami orang-orang yang kau sebut sebagai gagak-gagak hitam ini akan menelanjanginya sampai bugil. Kami tidak akan cepat-cepat memperkosanya, karena kami ingin agar kau menyaksikan peristiwa yang menyenangkan itu bersama-sama. Nah, anak muda besar kepala, mari kita sama-sama lihat, siapa yang harus bertekuk lutut dalam hal ini. Chong Gan Sian Jin lalu memutar tubuh dan dengan langkah lebar kakek itu mengajak dua orang temannya kembali ke kota raja, sedangkan Hek Moko dan Poh Kwei sendiri cepat mengikuti pimpinan mereka itu. Sejenak keadaan menjadi sunyi dan semua orang memandang kepergian datuk sesat yang amat berbahaya ini dengan berbagai macam perasaan. Ada yang kecewa karena tak dapat membunuh kakek itu, namun, ada pula yang merasa lega bahwa Chong Gan Sian Jin tidak membuat tonar. Golongan pertama dirasakan oleh Kim Sin Sian Jin dan orang-orang dari partai lain, sedangkan golongan kedua diratakan oleh para pembantu Bukong. Dan Jenderal Muda itu sendiri memandang kepergian Chong Gan Sian Jin dengan muka merah. Ucapan datuk iblis tadi yang hendak menelanjangi Siuli benar-benar membuat matanya berapi-api. Kalau saja dia tidak ingat kakek itu datang sebagai utusan resmi dan dia sendiri sudah mengusir Chong Gan Sian Jin keluar kemah, mungkin pemuda ini sudah melompat dari tempat duduknya untuk menghajar kakek itu. Namun hal ini tidak mungkin dilakukannya. Chong Gan Sian Jin masih berkedudukan sebagai duta, juga dia sendiri telah mengusir kakek itu. Maka, satu-satunya jalan yang dapat dilakukan hanyalah bersabar dengan menunggu pecahnya perang terbuka yang sudah diambang pintu ini. Dia berharap, dalam pertempuran itulah dia akan dapat berhadapan muka dengan Chong Gan Sian Jin yang amat dibencinya. Dan Bukong merasa yakin, bahwa dengan kepandainya yang sekarang ini dia pasti mampu menundukkan lawannya yang lihai itu seperti kata-kata gurunya sendiri. Dan di samping itu, diam-diam pemuda ini pun bersumpah bahwa sedikit saja kakek itu mengganggu kekasihnya, dia tidak akan memberi umur panjang kepada Chong Gan Sian Jin. Akan tetapi tiba-tiba, baru saja Bukong berpikir sampai di situ dan rombongan Chong Gan Sian Jin lenyap di luar kemah, mendadak terdengar ribut-ribut di luar di susul suara belang yang keras sekali. Suara ini hebat, dan lantai ruangan bergetar membuat semua orang terkejut. Tanpa ayah lagi, karena mengirat Chong Gan Sian Jin membuat kerusuhan di luar, semua orang yang ada di dalam ini pun meloncat keluar sambil mencabut senjata masing-masing. Kalau betul dugaan mereka, maka kali ini terdapat kebebasan bergerak untuk membunuh datuk sesat itu. Dan Bukong sendiri sudah meloncat dari tempat duduknya melayang keluar kemah, mendahului semua orang. Gerakannya ini cepat bukan main, dan orang-orang di situ hanya melihat sebuah bayangan berkelebat untuk kemudian lenyap tanpa mereka ketahui siapakah orang yang terbang ini. Tentu saja mereka terkejut, akan tetapi, setelah melihat kurs yang tadi diduduki jenderal muda itu kosong, tahulah orang-orang ini bahwa bayangan yang gerakannya seperti iblis tadi bukan lain adalah Yap Goanswe sendiri. Hal ini membuat mereka kagum bukan main dan ketika mereka sudah tiba di luar, benar saja, Yap Goanswe tampak sudah berada di barisan paling depan sendiri, di ujung dekat pintu gerbang kota raja dan sedang berdiri dengan matuh, terbelalak. Kembali mereka terkejut, akan tetapi, lebih terkejut lagi hati orang-orang ini ketika melihat keadaan pintu gerbang yang pecah berantakan. Apa yang terjadi? Semua orang belum dapat menjawab pertanyaan itu, kecuali dugaan bahwa itu tentu perbuatan Chang Gan Sian Jin. Akan tetapi, untuk apa datuk sesat itu menghancurkan pintu gerbang? Bukankah hal ini membuat kedudukan pasukan Wu terbuka dan mereka tidak dapat bertahan di dalam benteng? Sungguh mereka tidak mengerti, akan tetapi, Bu Kong yang otaknya cerdas ini segera paham. Tahulah dia bahwa Chang Gan Sian Jin yang marah melihat usulnya ditolak, kini sedang menjalankan siasat adu domba. Perbuatan kakek itu yang menghancurkan pintu gerbang tentu dimaksudkan agar dia bersama pasukannya meluruk maju dan pihak pasukan Wu sendiri yang benteng pertahanannya sudah dijebol. Chang Gan Sian Jin tentu saja tidak dapat mencegah dan hal ini berarti menyudutkan posisi mereka. Dengan begitu, daripada menunggu diserang musuh mereka ini, tentu lebih baik menyerang musuh dan mendahului. Benar saja, begitu dugaannya habis dipikirkan tiba-tiba dari atas menara terdengar suara maki-makian di susul bunyi trompet tanduk yang menyatakan perang terbuka. Bu Kong melihat betapa seorang panglima tinggi besar yang wajahnya berwok serta dua orang panglima lain memberikan aba-aba nyaring kepada seluruh perwira, sementara tiga orang ini sendiri menghilang ke bawah. Itulah Wul Sem Ta Chiang Kun dan panglima tinggi besar tadi bukan lain adalah panglima Kiang. Sedetik wajah pemuda ini merah. Kemarahan melihat bayangan tiga orang panglima licik itu membuatnya lupakan Chang Gan Sian Jin dan begitu dari pintu gerbang kota raja muncul pasukan musuh dengan panji-panji mereka. Jenderal Muda ini mengelebatkan bendera merahnya sebagai tanda sambutan terhadap pihak lawan yang sudah mulai menyerang. Segera terompet dan tambur perang dibunyikan, dan pasukan Yueh bersorak-sorai dengan pekek yang gegap gempita. Majulah mereka ini, dan sesuai dengan formasi barisan segi delapan seperti yang diajarkan oleh Yap Goanswe, selaksa pasukan itu menyambut musuh dengan wajah bersemangat. Sekejap kemudian terjadilah pertempuran seru di antara dua pasukan besar ini dan para perwira yang memimpin barisan di depan, sudah menggerakkan senjata di tangan membabat setiap lawan yang berani mendekat. Mulailah bacok-membacok terjadi, disusul dentang tameng serta pekek kemarahan masing-masing pihak yang menyerang seperti orang kalap. Pasukan Yap Goanswe tampak agresif sekali, dan hal ini tidak aneh mengingat mereka telah lama menyimpan dendam sedalam lautan terhadap pasukan Wulsemta Chiangkun itu. Sementara di lain pihak, pasukan lawan bertempur dengan hati yang kurang mantap dan juga agak gentar melihat kenekatan lawan yang luar biasa. Dua orang perwira dari Wu, yakni perwira Song Kiat dan Chi Hun, menjadi marah melihat keragu-raguan yang membayang di wajah anak-anak buahnya. Oleh sebab itu, sambil memekik.